Hai sohello yoa di Zabu Azab teman-teman balik lagi bersama yang disini leon di channel online kun dan ya di video kali ini seperti yang ada judul ataupun thumbnail dan seperti biasa gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime-anime lagi coy ya jadi di video kali gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime dengan kategori yang MC nya itu bakalan berbentuk over power super power power ranger parah lah pokoknya ikan yang dimana ya pokoknya CMC nya tuh bakalan punya kekuatan yang bisa mengguncangkan dunia melawan Thanos dan membunuh semuanya begitu juga sih tapi ya pokoknya bakalan gitu Oke jadi mungkin tanpa lama-lama sebelum masuk videonya jangan lupa like komentar dan subscribe jumpa gabung di scotting deskripsi bawah dan jangan lupa follow Instagram gue atlonex Oke jadi mungkin tanpa lama kita langsung masuk aja ke videonya skrips kuih ya ini pertama adalah anime love exholic miwakuno otometo hakudaku kankai ya ya jadi kalau memang ceritanya anime tuh bakal menceritakan tentang sebuah MC yang dimana dia tuh sekolah bersama gadis-gadis yang sangat mantep yang ya bisa dibilang mereka tuh separuh manusia gitu-gitu jadi seperti anime over power pada umumnya di anime satu ini juga CMC tuh came from nothing gitu ya kan yang dimana dia tuh nggak punya skill dan nggak punya kekuatan dan nggak punya apa-apa lah pokoknya tapi karena emang CMC ini adalah sebuah MC dari sebuah anime gitu ya kan adalah gitu suatu suatu kejadian yang bakal membuat dia sangat-sangat hoki parah jadi akan coba tonton sendiri aja nih menu memiliki dua episode dengan status yang udah komplit jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya wiki 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 ya di selanjutnya ada anime kiminomana warina witch ya jadi di anime satu itu enggak bakalan se-over power yang bener-bener kekuatannya melebihi apapun gitu enggak tapi di anime satu ini itu bakal menceritakan tentang sebuah MC yang bakal menjadi seorang penyelamat ya jadi seperti namanya itu bakalan ada sebuah witch atau penyihir-penyihir yang dimana mereka tuh membutuhkan sebuah mana ya karena emang animenya bakalan berbentuk seperti ini ya kalian tahu lah itu mana bakal didapatkan dari mana gitu ya kan dan ya pokoknya CMC itu bakal mempunyai kekuatan dan menjadi penyelamat untuk mereka semua pokoknya bakalan gitu-gitu Oke jadi kalau penasaran kalian coba tonton sendiri aja anime memiliki satu episode dengan status yang masih ongoing Oke jadi mungkin tambah lama-lama kita langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya ada anime Gakuen deji kanyutomare ya jadi anime satu itu bakal menceritakan tentang sebuah MC rambut legend yang sangat-sangat legend dan sangat over power parah ya Jadi kalau memang ceritanya anime satu itu bakal menceritakan tentang sebuah MC yang masa lalunya sangat-sangat kelam yang ya di mana dia dia itu sangat tapi kayak dibuang segala macem harus hidup sendiri segala macem gitu-gitu tapi dia tuh beranjak dewasa dan karena emang dia sebuah MC anime lagi-lagi ya kan dia tuh bakalan sangat hoki yang dimana dia tuh bakal mendapatkan sebuah jam pemberhenti waktu yang pokoknya bakalan mereven satu balas dendam yang sangat-sangat satisfying parah Oke jadi mungkin kalau berada tahu anime satu ini jadi anime ini memiliki empat episode dengan status yang udah komplit by the way Oke kita mending langsung langsung next lagi aja ke selanjutnya jadi selanjutnya adalah anime Honono Haramase roh Opa tapi gak kuen jadi anime satu itu bakal menceritakan tentang sebuah MC yang sangat-sangat op atau over power dari sebuah HP aplikasi yang sangat mantep gitu yang dimana si MC itu sebenarnya adalah manusia biasa tapi suatu saat jatuh mendownload aplikasi cuaca gitu kan yang membuatnya sangat-sangat berubah menjadi propeler gitu coy ya jadi kalau memang ceritain tuh bakalan begitu dan kekuatannya sangat-sangat parah lain yang dimana dia tuh bukan cuma mendapatkan satu tapi satu sekolah ya jadi bener-bener bakalan di empat semua jadi akan coba tonton sendiri aja Oke jadi anime ini memiliki episode dengan status yang masih on going jadi mungkin langsung next aja selanjutnya ya di selanjutnya ada anime Kion Yuhito Zuma Onakiyoshi Saimin ya jadi anime satu itu bakalan bercerita sama yang dimana ada sebuah MC yang bakalan sangat hoki yang dia tuh memiliki sebuah aplikasi yang sangat-sangat mantep parah jadi ya pokoknya ceritanya bakalan seperti tipikal begitu jadikan coba tonton sendiri aja anime ini memiliki dua episode dengan status yang masih on going Oke kita mulai langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya ada anime yokoso sukebl nomor ye jadi anime satu itu bakal menceritakan tentang sebuah MC rambut Legends yang dia tuh tiba-tiba spawn di dunia elf ya jadi seperti tema kali ini si MC itu bakalan overpower parah yang dimana dia tuh spawn disana tuh bukan tanpa alesan gitu coy ya jadi dia tuh disana tujuannya adalah untuk menyelamatkan elf-elf yang mau punah ya jadi dia tuh cuman seorang diri yang bisa menyelamatkan dunia elf anjay ya jadi ditolong atau diselamatkan dengan cara apa kalian bisa tonton sendiri aja animenya bakalan gimana ntar Oke jadi anime ini memiliki empat episode dengan status yang udah komplit mending kita langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya ada anime saimin seishido ya jadi anime itu bakal menceritakan tentang sebuah MC yang bisa dibilang UB tapi bukan UB itu ya kan yang dimana pokoknya si MC itu bakal memiliki kekuatan yang sangat-sangat-sangat overpower parah yang dimana dia itu bisa mengendalikan satu kota gitu ya kan yang ya pokoknya bakalan ceritanya seperti itu dan ini pokoknya diawali dari sekolah dulu ya kan dari sekolahnya dia dan bakal merambat-rambat keluar gitu-gitulah pokoknya Oke jadi anime ini memiliki enam episode dengan status yang udah komplit dengan kekuatan yang sangat mantap jadi kita mending langsung next lagi aja ke selanjutnya ya di selanjutnya ada anime kionyu elf Oyako saimin ya jadi anime satu itu seperti namanya bakal menceritakan tentang sebuah elf tapi itu nggak penting jadi ya pokoknya si MC kali ini akan DVD anime kali ini itu bakalan seperti tema yang ada di video kali ini ya jadi di anime satu itu bakal menceritakan tentang sebuah MC yang bakalan seperti tema kali ini yang dimana dia tuh bakalan sangat overpower parah yang yang mungkin kamu beritahu bakalan kayak gimana jadi akan coba tonton sendiri aja juga memang kalian enggak tahu kan jadi anime memiliki episode dengan status yang udah komplit by the way dan ini anime baru jadi grafiknya enggak usah ditanya lagi Oke kita mulai langsung next aja ke selanjutnya jadi selanjutnya ada anime isekai harem monokatari ya jadi anime satu itu adalah anime yang bakalan menceritakan tentang sebuah MC yang dia itu lagi melakukan hobinya gitu seperti seperti biasa Iyan tapi suatu saat karena memang dia adalah sebuah MC anime dia itu tiba-tiba spawn di dunia lain atau ke isekai gitu dan ya dia itu disana seperti biasa bukan tanpa alasan dia itu bakal menjadi yusa atau pahlawan bukan pahlawan juga sih tapi kayak penyelamat dari heroine-heroine yang ada di sana ya jadi pokoknya kekuatannya tuh sangat-sangat mantep gitu ya kan jadi heran coba tonton sendiri aja nih memiliki empat episode dengan status yang udah komplit pokoknya Oke kita mulai langsung next lagi aja yang keterakhir jadi yang terakhir ada anime ochimono RPG Saiki silu filias jadi anime satu itu bakalan menceritakan tentang sebuah MC yang bisa dibilang bentuk-bentuk Raja Iblis begitu ya jadi di anime satu itu Raja Iblisnya gak bakal nah nahan atau ya nahan kekuatannya segala macem enggak dia tuh bener-bener di boss atau ya dikeluarin semuanya jadi kalau emang ditanya overpower apa enggak juga udah pasti overpower dan kekuatannya sangat-sangat mantep jadi akan kalau emang pengen nonton animenya tonton sendiri aja anime ini memiliki empat episode dengan status yang udah komplit Oke udah selesai ya jadi mungkin sekian video kali ini Makasih banyak-banyak nonton jangan lupa like komentar subscribe jumpa gabung di sekolah yang disini bawah seperti biasa komen aja video apalagi yang bagus dibahas kedepannya Oke jadi mungkin kalau video kali ini gua nge-nge-nge-nge-nge ini kalian pun makasih baca-baca nonton teman-teman bye 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 sub indo by broth3rmax